BAKSO KURA-KURA BERTELUR BAKSO di sini bukan terbuat dari daging hewan yang dilindungi tersebut. Seperti di warung bakso lainnya, di warung milik Nur Ainah menyajikan bakso yang terbuat dari daging sapi. Hanya saja bentuknya yang mirip dengan kura-kura. Pemilik warung ini sengaja membuat bakso kura-kura karena untuk menarik konsumen. Awalnya ia terinspirasi dengan bakso beranak. Dari situlah ia mencoba peruntungan dengan menjual bakso kura-kura bertelur dan baby kura-kura. Di bakso kura-kura bertelur, Bunur Ainah memasukkan telur puyuh sehingga bakso berbentuk kura-kura tersebut saat dibelah mengeluarkan telur yang mirip dengan kura-kura saat bertelur. Sementara untuk baby kura-kura, Bunur Ainah sengaja membuat bakso berukuran kecil sehingga mirip seperti bayi kura-kura. Inspirasinya tuh gimana? Pengen bikin yang unik-unik aja. Soalnya di Bajunegoro atau di Indonesia ini kan pecinta bakso ya. Kalau biasanya cuma belet-belet gitu aja. Ya banyak sih kayak bakso peranak, bakso maka itu kan sudah banyak. Saya bikin yang unik-unik yang belum ada. Pengunjung yang datang ke warung ini rata-rata warga yang penasaran dengan uniknya bentuk bakso ini. Selain unik, rasanya berbeda dengan bakso lainnya. Membuat siapa saja yang makan dijamin akan ketagihan. Berapa kali kesini? Sering kali. Bagaimana pendapat Ibu tentang bakso kura-kura? Kalau bakso kura-kura rasanya nikmat ya? Masihkan. Masihkan. Karena bentuknya yang... Bentuknya itu unik. Dicenang. Untuk satu porsi bakso kura-kura bertelur ataupun bakso baby kura-kura, Anda cukup merokok kocek sebesar 5.000 rupiah. Dewi Nuraini, Rista Novita, JTV Bocenegoro.